Intro Aksi Siping ini mereka lakukan di jalan Petinggangan, Air Tawar Barat, Kota Padang dan Simpang Labor, tempat di mana keberadaan Ojek Pangkalan Mereka sengaja mencari pelaku yang diduga telah melakukan penganyayaan terhadap salah seorang teman mereka yang diduga dilakukan oleh enam orang pemudi Ojek Pangkalan di kawasan tersebut Beruntung tak satupun pengemudi Ojek Pangkalan yang berada di lokasi hingga keributan terhindarkan Mereka juga berkumpul di depan kantor DPRD Sumatera Barat Polisi yang mendapatkan informasi langsung menghalo mereka menggunakan mobil patroli Setelah itu mereka berkumpul di depan lapangan teratai Gor Haji Agus Salim untuk mendapatkan pengarahan dari pihak kepolisian Mereka juga melakukan pencaputan sepanduk larangan beroperasi yang terdapat di kelurahan Lolong, Belanti, Kota Padang Berdasarkan informasi dari salah satu driver Gojek Adanya dugaan tindak penganyayaan yang dilakukan oleh Ojek Pangkalan terhadap teman mereka Sampai saat ini polisi belum mendapatkan laporan atas penganyayaan tersebut dari pihak Gojek Pihak kepolisian menghimbau agar para pengudi transportasi online ini tidak terpancing provokasi untuk bertindak anarkis Ada informasi yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana, sumbernya dari mana Kemudian beredarlah informasi di grupnya Gojek dan Grab ini bahwa ada rekan mereka yang dianyaya Ada rekan mereka yang dirampas atributnya Kita tadi sudah coba minta pastikan siapa orangnya Karena bisa saja apa yang terjadi malam ini adalah sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dari Padang, Budis Mandar melaporkan Dari Padang, Budis Mandar melaporkan